Teguh Suwarno 33 tahun, seorang pedagang miayam tewas setelah tersambar petir saat berjualan di gerbang perumahan Taman Walet, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 16 Mei lalu. Munir seorang saksi mengatakan ia mendengar adanya suara keras diduga petir menyambar ke arah gerobak korban. Kemudian saksi melihat ada segumpalan asap yang keluar dari arah dekat gerobak miayam korban. Bersamaan dengan itu, ia juga mendengar adanya anak kecil yang menangis di dekat gerobak korban. Dikutip dari tribunvideo.com ketika diampiri korban sudah tergeletak di bawah dagangannya. Setelah itu, ia dengan sigap langsung meminta pertolongan untuk membawa korban ke klinik terdekat. Namun korban dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Diketahui ketika terjadinya sambaran petir, korban sedang berjualan miayam dan adanya tanda-tanda bekas luka yang diakibatkan karena tersambar petir. Lantas korban langsung dibawa ke kampung halamannya di desa Karang Kemiri, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!